Sejak penahanan 4 anggota DPRD Sumatera Utara terkait kasus dugaan suap interpelasi oleh KPK, selasa kemarin rumah mantan Wakil Ketua DPRD Sumatera Kamaludin Harahap yang juga tersangka dalam kasus ini terlihat sepi. Saat disambagi Kamis pagi, tidak ada aktivitas di rumah Kamaludin yang berada di Jalan Kemenangan, Kecamatan Medan, Perjuangan Medan. Di pagar terpampang tulisan rumah dijual. Warga mengaku kurang mengenal sosok politisi Partai Amanat Nasional tersebut karena pribadinya yang tertutup. Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap interpelasi, Kamaludin hanya sekali memberikan keterangan kepada media pada pekan lalu. Empat rekan Kamaludin yakni Ajib Syah, politisi Golkar, Haidiri Tonga, politisi Golkar, Sigit Purnomo Asri, politisi PKS, dan saleh bangun politisi Demokrat ditahan KPK terkait kasus dugaan suap interpelasi pada 8 November 2015.